Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Semoga kalian sehat-sehat selalu banyak rezekinya Dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud Amin Nah di video kali ini Gue mau ngajak kalian ke bengkel lagi nih guys Bareng si Cupu Hari ini gue mau servis radiatornya si Cupu guys Biar tetap seger Biar tetap dingin terus mesinnya Jadi biar tetap aman Kalau jalan kemana-mana Sebelum kita jalan ke bengkelnya Jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga nih Kasih komentarnya di bawah Dan pastinya subscribe channelnya si Cupu Biar gue lebih semangat lagi bikin videonya Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Oke, langsung aja yuk Kita nyalain dulu si Cupunya nih Nah guys Ini gue udah sampe nih Di bengkel radiatornya Hari ini gue mau ngajak kalian Service rutin lah ya Sebenernya gak ada masalah apa-apa Sama radiator gue Cuma gue pengen service rutin aja Karena udah lumayan lama juga nih Nah ini gue lagi ada di jalan Imam Bonjol Kalau ke arah sana tuh Ke arah Karawaci dan sebagainya Kalau ke arah sana itu Ke arah Cisadane dan lain-lain ya Ke arah Pasarlama juga bisa ke arah sana Kayak gitu Nah ini gue lagi ada di Ayong Radiator Oke, di pinggir jalan persis Nah buat kalian yang memang Jarang banget merhatiin radiator Gue saranin sih Coba deh Dicek sekali-kali Dan juga di service Biar ketika di jalan tuh Enggak bikin repot gitu Karena kalau radiator tuh Meskipun sepele ya Tapi Kalau dia kenapa-napa di jalan tuh Justru malah bikin repot banget Sebaliknya kalau sampe overheat Nah itu Bikin repot banget tuh Oke ini radiator udah selesai Dicabut dari mobilnya nih guys Mau siap-siap lagi nanti Dibersihin atau di korok Radiatornya gede banget Radiator apaan nih pak Radiator apa Oh truk Lagi diapain nih pak Kisih-kisihnya Dibenerin Ada penyok-penyok Oh gitu Iya kalau Kalau mobil biasa juga Kalau disemprot pake steam itu Kadang suka ini ya Emang gak boleh kenceng-kenceng ya pak Bukan pake air pak Bukan pake perasaan Itu kita Gede banget ya Tadi ini lagi dites dulu nih guys Ada bocor atau enggak Ditiupin angin Terus direndam deh Terus Saluran-saluran yang tadi tuh Yang bolong-bolongnya itu Ditutup Jadi biar ketahuan Ada bocor atau enggak Aman ya om Mantap Gak ada bocor guys Alhamdulillah Aman Proses selanjutnya Mau dikorok nih guys Jadi nanti ditusuk-tusuk Biar kotorannya pada keluar Yang nyumbat-nyumbat Nah biasanya tuh Suka ada kayak Lumpur-lumpur gitu Di dalamnya tuh Di kisi-kisinya Nah itu yang bikin nyumbat Airnya dan sirkulasi airnya Gak lancar Kayak gitu Nah ini lagi pengen dibuka dulu Ini namanya upper tank Yang mau dibuka Nah biasanya juga nih Nah biasanya juga nih Untuk Khususnya untuk Honda Jesky D3 juga nih Ya karena usia udah tua juga ya Nah itu kalian harus Waspada juga tuh Biasanya Suka rawan pecah juga Karena kan emang udah usia Dan plastiknya Emang kuat sih Cuma karena emang udah faktor usia Yang udah lumayan tua Suka getas Dan akhirnya Rembes kecil Awalnya Terus juga Bisa pecah Nah itu juga Bisa dipengaruhi Oleh sirkulasi Air radiatornya Yang Kurang bagus Jadi tekanan terlalu kuat Akhirnya Si upper tanknya Yang kalah Kayak gitu guys Ini dia nih guys Ini lumpur semua nih coy Wah gila Ini mampet nih Ini untung aja Gue service ya Kalau enggak Wah bisa repot di jalan Sub indo by broth3rmax Tadi habis disemprot nih guys Biar enggak Gampang karat kali ya Tuh disemprot Mantap nih Rapih pengerjaannya Ini boleh minta tips and tricknya enggak bang Tips and tricknya Tentang radiator Kalau perawatan dari air Air kan kalau bisa Harus pakai kulen Kalau pakai air biasa kan Dia mengandung zat besi Kalau zat besi Itu Kena hawa panas Itu cepat bikin karat Jadi timbunnya cepat mampet Terus Sering diganti airnya Ini kuras ya? Dikuras minimal 3 bulan sekali Kurasnya 3 bulan sekali Kalau untuk koroknya berapa bulan sekali? Koroknya minimal 6 bulan sekali Buat perawatan 6 bulan sekali ya? Jadi 2 kali kuras Langsung service gitu Oh gitu Nah kalau misalkan nih Udah terlanjur pakai air biasa nih Terus mau pakai kulen Boleh gak sih langsung dicampur Atau harus dikuras dulu? Kalau bisa dikuras dulu Terus pakai kulennya yang standar dulu Jangan yang kandungan kimia itu terlalu tajam Nanti yang ada di blok mesin Segala pada rontok Oh bulan itu emang ada macem-macem ya? Ada macem-macem Terkecuali kalau dari balu nih Pakainya yang pristoon tuh Artinya pakai pristoon terus Jadi bagus-bagus Kalau sekarang apalagi udah pakai Campur air biasa Pakai pristoon kan dia tajam gitu ya Nanti yang di blok mesin juga Karatnya pada rontok Karatnya pada rontok ya Kotorannya ya Nanti blok mesin juga bisa tipis nantinya Oh gitu Iya Terus ada lagi gak? Oh tipisnya Air jangan sampai kurang Air jangan sampai kurang Soalnya kalau sana yang kurang sedikit Kan ini fiber bos nih Iya Ini bisa pecah Ini bisa jebol Itu Kalau kurang seberapa tuh? Ini mah ini Kalau kurang segini itu semua yang ini gerak Ya kalau kurang itu sebenarnya wajar Tapi kalau kurangnya banyak Nah itu perlu di cek tuh Ada yang bocor atau enggak Kurangnya banyak sedikit Iya Kan ini modelnya ada yang plastik Iya Ada yang aluminium ya Aluminium ya Nah Nah Itu Lebih bagus mana om Ada plus minusnya apa aja Kalau Bagusan sih Bagusan yang Kayak dulu bos Nah Kayak model gitu tuh Kayak gitu Iya Kuningan Iya kuningan Kalau kuningan bisa disolder Kalau aluminium itu di las kebanyakan Enggak tahan Oh gitu Soalnya Lampu las itu lebih tajam Terus bahan tipis Terus kalau dibandingkan plastik kayak gini nih Kalau plastik Kalau plastik perawatan lebih ekstra Soalnya dia kalau sedikit kurang aja segini Ini bisa pecah Iya Jadi lebih ekstra Emang kebanyakan sekarang sistemnya Sistem plastik sih Mobil-mobil sekarang itu Kalau air AC om Nah gimana tuh Ada lagi kan yang ngomong air AC Air AC juga bagus Kalau air AC Itu patokannya paling bagus Daripada air biasa bos Oh gitu Tapi kalau dibandingkan kulen Bagusan kulen Bagusan kulen juga tetap ya Kalau air AC itu Bagusannya Kalau daripada air biasa Air aquo Bagusan air AC Kalau air kulen kan Dia ada penghanti karatnya bos Kalau air AC biarpun air murni Tetap kalau kena awam panas Masih karat bos So guys Udah denger jawabannya Langsung dari Omnya nih Yang servis radiator Jadi lebih baik pakai kulen Nah ini Radiatornya udah selesai Di korok guys Ini lagi mau dipasang lagi nih Nah ini udah selesai semua guys Pemasangannya Sekarang lagi pengisian kulen Ini lagi dinyalain dulu mesinnya Jadi biar dilihat dulu Sirkulasinya udah bener atau belum Kalau bersirkulasi Biasanya Airnya kurang lagi Jadi nanti ditambahin Dikit-dikit lagi Sampai akhirnya penuh Gitu guys Ya guys Ini dia Si jub udah kelar Udah dirapihin Radiatornya Dan semua Nggak ada masalah Udah dicek lagi Sama si omnya tadi Aman semua Dan nggak ada rembes-rembes Di radiatornya juga Aman semua Dan udah kembali dingin lagi nih Udah cakep lagi Udah seger lagi nih Radiatornya Jadi kita bisa bawa jalan jauh-jauh lagi Oke mantap Dan kayaknya sekian dulu Video gue kali ini Gue udah kasih informasi juga Buat kalian Dan ini salah satu Bengker rekomendasi gue Buat kalian yang Pengen service-service Radiator Atau perbaikan radiator ya Untuk alamat Dan link mapsnya Gue cantumin di kolom deskripsi Dan kayaknya segitu aja dulu ya guys Buat kalian yang suka dengan video ini Silahkan like video ini Dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga nih Kasih komentarnya di bawah Dan pastinya subscribe channelnya Si Cupu Biar gue lebih semangat lagi bikin videonya Dan tekan tombol loncengnya Agar ada notifikasi di gadget kalian Oke guys Stay safe Stay healthy Bye-bye Bye Bye Terima kasih.